Marturia Ministri Berbagai kemurahan dan kasih sayang Tuhan Secara khusus pertambahan usia Untuk kelahiran maupun perkawinan Karena itu Saya mengucapkan selamat ulang tahun Kepada Bapak TH Kuta Barat Saudara Agnes Mariska Tampobolon Dan selamat ulang tahun perkawinan Bagi keluarga Bapak Ruben Andi Susilo Dan Ibu Sri Mulyani Di Pospel Purwosari Kiranya Tuhan Yesus Memberkati dan menyempurnakan Sukacita Bapak Ibu Saudara Sekalian Hari ini firman Tuhan akan menyapa kita kembali Mari sebelum kita Membaca dan merenungkan firman Tuhan Kita berdoa Tuhan Yesus yang mengasihi kami Kami mengucap syukur kepadamu Untuk kemurahan dan kebaikan Tuhan Yang memperkenankan kami Untuk membaca dan merenungkan firmanmu Urapi kami dengan roh kudusmu ya Tuhan Sehingga kami dapat mengerti dan melakukan Apa yang menjadi kehendak Tuhan Dalam hidup beriman kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Bacaan Alkitab kita pada pagi ini Terambil dari Kitab Injil Matius Pasal 23 Ayat 1 hingga ayatnya yang keempat Yang mengnyatakan Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak Dan kepada murid-muridnya Katanya Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi Telah menduduki kursi Musa Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya Demikianlah pembacaan Alkitab Melihat orang-orang yang menyatakan atau mengajarkan berbagai aturan Namun mereka yang mengajarkan aturan tersebut tidak mau melakukannya Apa yang biasanya menjadi respon kita? Pada umumnya kita akan menjadi jengkel, kesal Dan bisa jadi malas untuk bergaul dengan orang-orang tersebut Tapi bagaimanakah jika orang tersebut adalah seorang tokoh agama Atau tokoh masyarakat Atau seorang tokoh yang kita pandang Mereka adalah orang-orang yang memiliki pengaruh Yah, paling-paling kita cuma bisa nggrundel Atau ngomel di belakang mereka Bacaan kita dalam kitab Injil Matius pasal 23 ayat 1-4 ini Mengajarkan sebuah cara Dimana ketika kita berhadapan dengan masalah Seperti yang kita alami tersebut Yesus memberikan sebuah pengajaran yang sangat luar biasa Ia mengatakan bahwa ketika ahli taurat dan orang farisi Memberikan pengajaran dan aturan-aturan pada waktu itu kepada orang-orang Yahudi Maka mereka harus melihat bahwa aturan pengajaran itu harus diikuti dan dilakukan Namun mereka diingatkan untuk tidak melakukan atau meniru perbuatan-perbuatan dari ahli-ahli taurat dan orang-orang farisi itu Mengapa? Jelas Karena ahli-ahli taurat dan orang-orang farisi itu adalah orang-orang yang hanya mengajarkan tetapi tidak melakukan Mereka hanya menaruh beban-beban yang berat di atas bau orang Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya Nah bapak ibu saudara yang kekasih Merasa jengkel kesal adalah hal yang wajar Namun perlu diperhatikan bahwa ketika ada aturan atau ajaran yang baik Maka itu harus dilihat sebagai prioritas yang harus diikuti dan diteladani Lihat ajarannya Ikuti aturannya Tapi jangan pernah mengikuti perbuatan-perbuatan yang tidak benar Dalam hidup ini selalu ada sisi baik dari manusia Seburuk-buruknya orang tersebut dalam kehidupan kita Atau dalam penilaian kita Oleh karena itu mari kita selalu belajar untuk melihat apa yang baik dari sisi manusia Jika ada hal-hal yang baik yang perlu kita ikuti Maka ikuti itu Terapkan itu di dalam kehidupan kita Teladanilah yang baik Namun jika ada hal yang buruk Yesus juga dengan jelas menyatakan Bahwa janganlah menuruti perbuatan-perbuatan demikian Prinsip hidup sangat sederhana Jika kita menjadi seseorang yang mengajarkan hal-hal yang baik Atau ketika kita dipercayakan untuk menjadi pribadi Yang mengajarkan dan menerapkan aturan-aturan Maka hendaknya apa yang kita ajarkan Itu juga harus sesuai dengan perbuatan-perbuatan kita Sehingga keteladanan itu bukan hanya persoalan pada kata-kata Tapi juga pada perbuatan hidup Itulah sederhana yang Yesus ingin ajarkan dalam kehidupan kita Sebagai anak-anak Tuhan Karena dimanapun kita hadir Maka kehidupan kita pula selalu menjadi kesaksian Dimana kita adalah surat-surat Kristus yang terbuka Tuhan Yesus menolong kita Amin Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan Mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih untuk firman-Mu yang memberikan sebuah pemahaman bagi kami Mampukanlah kami dengan hikmat Tuhan Untuk menjadi pribadi yang siap melakukan apa yang benar Jika aturan atau pengajaran yang dinyatakan kepada kami itu benar Sekalipun orang yang mengatakan atau mengajarkan itu tidak melakukan apa yang benar Atau ajaran yang diberikannya Biarlah kami juga bersikap bijaksana Untuk menjadi pribadi yang tidak hanya mengajarkan yang benar Tapi juga melakukan apa yang benar Sehingga perkataan dan perbuatan kami sesuai dengan kehendak Tuhan Dan memuliakan nama Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Selamat beraktifitas Bapak Ibu Ingatlah untuk selalu melihat apa yang baik dan yang benar Yang sesuai dengan kehendak Tuhan Dan lakukanlah Atau teladanilah itu Tuhan Yesus memberkati